Ya Saudara, Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Pemerintah Kota Palu tak segan-segan akan mencabut izin usaha jika terdapat usaha warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Operasi justisi yang digelar oleh pemerintah Kota Palu tidak hanya merazia masyarakat yang tak patuh terhadap protokol kesehatan, namun juga menyasar para pelaku usaha yang ada di Kota Palu seperti kafe, restoran, rumah makan, dan tempat karaoke. Ketua Pelaksana Tim Terpadu Pendisiplinan Masyarakat dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Trisno Yunianto, mengatakan tempat usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan tetap diberikan sanksi berupa teguran. Bahkan untuk pelaku usaha yang sebelumnya sudah diberikan sanksi, namun masih melakukan pelanggaran, petugas tak akan segan-segan menutup atau mencabut izin usaha tersebut. Tidak ada. Jadi kami dari perdagangan sendiri, Dinas Perdagangan Pendusrian Kota Palu juga sudah itu kurang lebih tiap hari itu menghimbau melalui kepala pasarnya, melalui kepala bidang pasarnya, melalui pengelola pasarnya agar jika berkunjung ke pasar maka tolong menggunakan masker. Jadi kalau kita nanti malam minggu ini kita jalan lagi ke tempat pelaku usaha. Jika mereka yang sudah kami berikan teguran tertulis itu masih bandel, maka kami akan denda membeli 50 masker sama memberi makanan layak tim. Apabila masih bandel juga kami akan tutup usahanya 3-5 hari. Apabila masih bandel juga, mau gak mau kita harus cabut izin usahanya. Diketahui selama digelarnya operasi justisi sejak Oktober hingga saat ini, tercatat ada sebanyak 35 tempat usaha yang belum menerapkan protokol kesehatan. Rencananya operasi justisi akan kembali digelar pada malam ini dengan menyasar sejumlah tempat usaha di wilayah Kota Palu dan sekitarnya.